Saudara Presiden Jokowi Dodo, batal berkantor di IKN mulai Juli 2024, sebagaimana direncanakan semula. Presiden Jokowi menyebut tidak ingin memaksakan jika memang kondisinya belum memungkinkan. Akhirnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum, kalau siap, pindah. Misalnya saya sih, bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu ini, tapi sebelumnya kami menyampaikan juga, sangat siap, pindah dulu juga kan. Tidak usah pindah dulu, jangan buru-buru. Presiden Jokowi Dodo, batal berkantor di IKN mulai Juli 2024 ini, sebagaimana direncanakan semula. Presiden belum bisa memastikan kapan akan mulai berkantor di Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Kata Presiden, fasilitas dasar seperti air dan listrik belum siap. Presiden Jokowi menyebut tidak ingin memaksakan jika memang kondisinya belum memungkinkan. Soal surat keputusan Presiden tentang pindahan Ibu Kota ke IKN yang belum rampung, Presiden bilang tidak menutup kemungkinan Kepres akan diterbitkan oleh Prabowo Subianto setelah menjabat sebagai Presiden. Akhirnya sudah siap belum, listriknya sudah siap belum, tempatnya sudah siap belum. Kalau siap, pindah. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Sementara itu, Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otoritas IKN, Basuki Hadi Mulyono menyebut, pada bulan Juli ini, sejumlah fasilitas di IKN akan selesai dikerjakan, termasuk fasilitas air bersih. Istana dan kantor Presiden akan selesai pada Juli ini. Infrastruktur lain yang sudah selesai diantaranya kantor Kemenko, rumah menteri, dan 12 tawar untuk ASN. Menteri PUPR menyebut, mulai 10 Agustus nanti, sebagian kegiatan pekerjaan proyek di IKN akan dihentikan sementara untuk persiapan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Insya Allah, nanti pada Juli ini sudah akan selesai. Jadi kantor Presiden, Istana Presiden, kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, 3 lantai sudah siap. Jadi insya Allah, 15 Juli ini rencananya, air minum sudah bisa masuk ke IKN, nanti tanggal 19 saya akan cek ke sana. Rumah Menteri dari 36, mudah-mudahan akan selesai Juli ini. Dari 47 tower ASN, 12 tower insya Allah akan selesai furnished. Sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh peserta upacara. Tanggal 10 Agustus, semua paski berakas sudah bergerak ke sana. Makanya tanggal 10 Agustus, saya hentikan semua pekerjaan yang membutuhkan mobilitas di luar. Petsing van segera berhenti. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, menyarankan tidak perlu tergesa-gesa untuk pindah ke IKN. Fasilitas penunjang harus siap paripurna, barulah pemindahan bisa dilakukan. JK bilang, pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bagi JK, pemindahan Jakarta saat ini lebih mendesak dibanding memindahkan ibu kota ke IKN. Pindah ke kota itu, kalau mau pindah tidak ada ya waktu singkat. Brazil butuh 20 tahun. Di kota lain juga hampir seperti itu. Tidak ada yang mau 5 tahun langsung pindah, tidak ada. Apalagi negara kesatuan. Yang pindah itu mempunyai negara federal, karena bukan terpusaknya sedikit. Tidak usah pindah dulu. Jangan buru-buru ya? Jangan buru-buru. Menangin dulu yang sudah ada gitu ya? Iya. Benahi banju Jakarta, lalu lintas Jakarta itu lebih penting. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 4 DPR fraksi PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Menurut Jarod, pemindahan ibu kota negara tidak boleh dipaksakan. Jarod turut mengkritik kesiapan infrastruktur di IKN yang hingga kini juga belum siap. Terus siap pribadi melihat memang tidak mudah untuk melindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Sangat tidak mudah masuk balukesnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu masih listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap. Begitulah salah satu konsepansi dari terbijakan yang terkesa-kesa. Sebenarnya saya sih, benar juga jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pidi. Jadi sebelumnya kami menyampaikan juga sangat siap. Presiden Jokowi Dodo hingga kini belum dapat memastikan kapan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota akan terbit. Padahal, rencana pelaksanaan upacara hut kemerdekaan RI tahun ini akan digelar juga di IKN. Tim Liputan, Kompas TV